Halo semuanya, Anjong ya Rebun, selamat datang kembali lagi bersama aku di Niki Aini Assalamualaikum Anjong ya Rebun, selamat datang di channel Niki Aini Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, makasih, matur tampiasu Daili, hari ini aku mau buat masakan guys Ini sederhana sih, masakan yang super pedes Tentunya kalian belum pernah nyobain guys, bayangin cabenya itu 1kg guys, gila gak? Aku bakal nunjukin bahan-bahannya itu apa aja gitu guys, kan bisa langsung lihat Oke guys, kita langsung saja untuk memasaknya guys Ikutin terus keseruan kita guys, jangan di skip ya, let's go Untuk bahan-bahannya sudah ada biasa, ada kol, ada wortel sama kentang Ada telur poyuh sama bakso Ada bawang bombay, ada buncis sama seledri Racik, untuk bumbunya sih racik, masako sama nanti ada di hornynya Dan tentunya kuahnya sudah mau mendidih, kalian bisa lihat Gila gak 1kg cabenya guys, sudah mandi cabenya Kita tunggu sampai mendidih dulu dah kuahnya Karena air buset Sampai kesel gitu guys Karena harum cabenya itu banyak banget Karena sudah mendidih, jadi kalau aku sih guys Aku masukin bumbunya dulu gitu Nah, kalau udah Kita ratain dulu Setelah itu kita masukin yang keras-keras dulu Kalau kentang sama Sama wortel Sama kita masukin bakso sama ininya biar dia ngembang sih guys Biar dia gede gitu Kita tunggu sampai mendidih Apa sudah mendidih, mari kita buka Wow Karena sudah mendidih Lagi, setelah akhir Kita masukin bumbu bawangnya Bumbu bawang sama seledernya Wow Super-super Gila sih ini guys Mantap Jiwa Wow Wow Ini kuenya banyak banget guys By the way Bisa gak ya masuk? Gak tau ini banyak banget Kuenya Langsung aja Karena aku juga gak mau terlalu Dia tuh terlalu matang gitu Enaknya setengah matang ya guys ya Kalau aku sih Gak tau kalau kalian Apa mau yang matang banget gitu kan Kalau aku sih gak mau yang matang banget Hmm Good Wow Ini mah cukup buat satu keluarga besar Ini bisa nih guys Dengan sebanyak ini Karena tadi kuenya satu bungkul gitu guys Karena kita memang sengaja Karena suka banget Jadi biar sampai Sore gitu guys Gak masak lagi Gitu Makanya buat banyak Hmm Hmm Oke kita Tutup dulu Tunggu mendidih Baru kita Revisi rasa guys Ditutup dulu Oke guys kita cek lagi Nah udah mendidih lagi Jadi yang terakhir itu Birunya guys Jadi birunya itu Kita taruh diatasnya aja Karena dia udah matang gitu Kalau terlalu Ngembang gitu Gak enak Jadi Cukup dengan rebusan Di kuahnya guys Wow Angin sepoi-sepoi pun datang guys Kita tutup lagi Sekali Buat matangin di rumahnya Oke guys Sudah tidak sabar Jadi kita cek lagi Mungkin birunya sudah Matang Matang lah ya Yakin gak Yakin dong Nih Birunya mana ya Oh ini Udah matang Udah lembek juga Jangan matang-matang banget Gak enak Wow Amazing Tinggal disajikan deh Rasanya kita cicip dulu Good Karena udah matang Jadi kita matiin dah HPnya Dan tinggal disajikan Seperti ya Oke guys Kita kenang Kita sejikan sekarang Ada telurnya Oh udah ngancep dia Tuh Ada telur Udah ada bakso juga Dan sayur-sayurannya Dan bihunnya Wow Kodai Oke Oke Aduh Udah panas guys Tuh Sudah jadi deh Dari vlog kali ini Berhasil guys Jadi kalian bisa coba Bahan-bahannya Nanti aku bakal taruh Di deskripsi book Oke guys Sampai disini dulu Dari vlog kali ini Jika kalian suka dengan video aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Oke Sampai disini dulu Sampai berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjum mirabun Matur tampiasi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax